Intro Ya lo sobatku, dimanapun kalian berada gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya Kali ini kita akan membahas dong watron of sale episode 67 yang tayang hari kamis ini Namun sekali lagi mimin ingatkan Ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episode nya rilis tanggal 10 Agustus 2023 Jadi jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya Untuk kalian yang penasari tentang cerita Tron of Sale episode 67 ini yang tayang satu minggu sekali Oke langsung aja kita ke ceritanya, gas! Namun sebelum kita masuk ke bocoran spoilernya Di ending episode 67 sebelumnya, kita diperlihatkan pertempuran solo Chai Er Melawan para iblis Bilaganda Saat tanpa diduga komandan Linshin kecil melakukan tindakan tululnya Dengan mencoba melindunginya Yang mana setelah komandan Linshin kecil tepar Kemaran pun segera melepaskan di wajah Chai Er Dengan seponten ia memunculkan kemampuan reinkarnasi enam pilarnya Tetapi secara bersamaan, tindakan barbarnya itu pun dihentikan Lan Yan Yu umatnya Yang tiba-tiba menteleportasinya dari situasi pertempurannya Sontak saja, melihat kondisi menyeramkan komandan Linshin kecil Chai Er pun tampak menunjukkan kekhawatirannya Namun Lan Yan Yu menyuruhnya untuk santui Sebab ia merasa kondisi bocil bahlul itu akan aman-aman saja Dengan akan dirawat oleh prajurit terbaik kul pendeta Dan setelah memberitahukan hal ini Lan Yan Yu pun memerintahkan Chai Er Untuk mensupport Hao Chen dalam menuntaskan tugasnya Yang menyebabkannya pun bergegas menteleport wanita buta itu Ke TKP Hao Chen berada Sementara itu di TKP Hao Chen berada Hao Chen pun terus berkutan melawan banyaknya prajurit iblis Yang mengalangi jalannya untuk mencapai divisi komando Dengan tujuan membuka kunci penyelamat benteng pemburu iblis Dari token yang dibawanya Namun di tengah pembantaian brutalnya ini Segerombulan prajurit iblis pun lagi-lagi mengalangi jalan di depannya Sehingga menyebabkannya merasa buntu Tetapi secara bersamaan Chai Er pun tiba-tiba memunculkan batang hidungnya di sampingnya Dengan tanpa basa-basi mengajaknya melakukan kombo Untuk melawan segerombolan prajurit iblis Nurjana ini Dan setelah sampai di puncak divisi komando Hao Chen pun bergegas menempelkan token yang dibawanya Tetapi secara asyuh Tindakan gereget dari Hao Chen itu pun digagalkan ke cowok cahaya Sere Diikuti dengan kemunculan pilar dewa iblis melehoy itu Yang menyebabkan Hao Chen pun pada akhirnya Segera melakukan buah kuhantam dengannya Nah ini dia bucuran spoilernya Setelah kemunculan pilar dewa iblis Sere Yang secara asyuh menggagalkan tindakan Hao Chen Untuk menyelamatkan benteng pemburu iblis Dengan pada akhirnya menyebabkan keduanya pun terlibat duel buah kuhantam Bawa kuhantam dari keduanya di puncak divisi komando pun segera dimulai Dengan Hao Chen terus mengembur Sere yang menggunakan pedang bila ganda Yang digengam di kedua tangannya Sementara Sere terus meluncurkan banyaknya kecoak cahayanya Yang langsung dilesatkannya karena serangan pedang bila ganda Hao Chen Yang hal ini pun lantas menyebabkan ledakan yang sangat dasyat Segera terjadi di puncak divisi komando ini Dengan Hao Chen dan Sere sama-sama terpental mundur Namun buruk saja keduanya terpental mundur Sere yang masih menyimpan dendam kesumat pada Hao Chen pun Segera menunjukkan kebrutalannya lagi untuk menghabisi pemuda tampan itu Saat sosoknya dengan kecepatan kilat bergerak melesat ke arah Hao Chen Sembari memunculkan pukulan di kepalan tangannya Yang masing-masing langsung ditargetkannya ke arah punggung dan leher Hao Chen Akan tetapi pada saat yang sama Dalam sepersekian detik pukulan itu mengantam Hao Chen Hao Chen tiba-tiba bergerak dengan cepat Membalikkan tubuhnya menghadap Sere Dan segera mengeluarkan baju jiranya Yang ditujukannya untuk menahan pukulan dari pilar Dewa Iblis Melehoy itu Menyebabkan pukulan itu pun pada akhirnya melesat ke arah punggung baju jiranya Dengan hanya menghasilkan percikan tanpa sedikit pun mengenai tubuhnya Dan setelah Hao Chen menghindari pukulan brutal dari Sere Dengan baju jiranya yang dimunculkannya Pusat gravitasi di sekitarnya pun tanpa diduga tiba-tiba melonjak pesat Saat ia tiba-tiba meluarkan keterampilan perisai cahayanya Yang segera bersinar kuat Dan langsung melebar ke depan berubah menjadi perisai besar Yang langsung dihantamkannya ke arah Sere Hal ini pun lantas membuat Sere Yang melihatnya pun spontan terkejut Dengan bisa menemukan bahwa tingkat kekuatan di dalam tubuh Hao Chen saat ini melonjak pesat Namun ia segera membuang keterkejutan di wajahnya ini Dengan perlahan memfokuskan dirinya Dan memunculkan energi cahaya putih di dalam tubuhnya Yang langsung dilesatkannya karena perisai cahaya Hao Chen Tetapi tanpa diduga Baru saja energi cahaya putih itu dilesatkan Sere Karena perisai Hao Chen Energi cahaya itu pun tampaknya kalah saing Dengan perisai cahaya Hao Chen Saat dengan suara dentuman logam Pas cahantaman kedua serangan itu Tubuh pilar Dewa Iblis Melehoy itu pun Segera terpental mundur cukup jauh Namun pas cahantaman kedua serangan itu Yang menyebabkannya menderita kesuraman Dengan terpental mundur cukup jauh Sere tampaknya masih menunjukkan penampilan kuatnya Dengan segera ia mengambil kesempatan Untuk melompat pergi menghindari Hao Chen Tanpa mengalami cedera sedikit pun Tetapi disini Hao Chen yang melihat Sere dengan panik melompat pergi ini pun Tampaknya tidak tinggal diam Saat segera tubuhnya meluncur seperti serangan sambaran petir Yang langsung membidik pilar Dewa Iblis tingkat 8 itu Dengan segera ia meluncurkan tebasan bila pedang gandanya Yang memunculkan cahaya emas karahnya Sontak saja Melihat serangan bila pedang cahaya yang diluncurkan Hao Chen Sere pun mulai menunjukkan kepanikan di wajahnya Dengan berpikir jika saja ia terkena serangan dari Hao Chen ini Kemungkinan dirinya akan mengalami kesuraman lagi Namun ketika ia masih memikirkan hal ini Sere pun segera membuang semua kepanikan di wajahnya ini Dengan tanpa basa basi ia segera mengulurkan tangan kirinya Yang perlahan memunculkan sayap pertahanan Saat tanpa basa basi ia mengandalkan kemampuan sayap pertahanannya ini Untuk menghindari serangan Hao Chen yang terus meluncur ke arahnya Sehingga pada saat yang sama Setelah menghindari serangan dari Hao Chen Sere pun mencoba meredam amukan dari Hao Chen ini Dengan memunculkan mode menghilangnya Yang hal ini pun lantas membuat Hao Chen Yang melihatnya pun Sepontan menunjukkan raut wajah terheran-heran Dengan mencari-cari Dimana Sere? Namun ketika keheranan ini masih terpancar di wajah Hao Chen Hao Chen pun segera menghentikan tindakan mencari Sere ini Saat segera ia menghentikan semua gerakannya Dengan perlahan menunjukkan gestur pertahanan Yang hal ini pun lantas membuat Sere yang melihatnya Di bawah kemampuan mode menghilangnya Perlahan mulai berpikir mengenai pertempurannya ini Yang menurutnya kemungkinan tidak akan bisa diteruskannya Untuk secara barbar menyerang Hao Chen Mengingat energi di dalam tubuhnya yang terkuras habis Sewaktu pertempuran trionya melawan Aki Seng Yu Tetapi meskipun demikian Ia merasa dirinya kemungkinan masih memiliki peluang Untuk memenangkan pertarungan melawan Hao Chen ini Dengan cara menggunakan teknik mode menghilang Di balik serangga kecoak cahayanya Yang hal ini pun lantas membuatnya memutuskan Untuk tidak keluar serta mengambil inisiatif untuk menyerang Hao Chen secara barbar Saat ia memilih berbalik kembali ke arah yang berlawanan Dengan berdiri di tempatnya tanpa melakukan gerakan sedikit pun Dan setelah menunjukkan mode diamnya Sembari menunjukkan kondisi pertahanannya Tanpa menemukan batang hidung Sere sedikit pun Hao Chen tampaknya tidak menunjukkan kepanikannya sedikit pun Tidak dapat menemukan keberadaan pilar dewa iblis tingkat 8 ini Melainkan ia hanya mempertahankan kondisi pertahanannya Sembari perlahan juga menutup kedua matanya Yang hal ini pun lantas membuat Sere Yang melihat gelagat agak lain dari Hao Chen ini pun Hanya bisa terus mengumpet Sembari juga terus mengamati pemuda tampan itu Yang saat ini tubuhnya terus memancarkan cahaya emas yang sangat badas Sehingga pada saat yang sama Setelah waktu terus berlalu Sementara Hao Chen saat ini masih terus menunjukkan mode diamnya Beberapa menit kemudian Hao Chen pada akhirnya perlahan terbangun dari mode diamnya Dan tiba-tiba ia melangkakan kakinya Dengan tubuhnya kali ini dikelilingi oleh kabut tebal yang menyebar Saat segera ia memunculkan pedang teratai hujan biru di tangannya Yang langsung diangkatnya Dengan secara bersamaan itu tiba-tiba memunculkan aura badas Setelah memunculkan pedang teratai hujan birunya Yang memancarkan aura badas Tatapan Hao Chen pun segera mengarah ke salah satu pilar Dengan merasa bahwa pilar yang ditunjuknya itu Merupakan tempat bersembunyinya Sere Namun Sere yang saat ini mengumpet melihat arah yang ditunjuk Hao Chen pun Hanya bisa tertawa ngakak Saat ia melihat ketululan dari Hao Chen Yang menunjuk salah satu pilar yang bukan tempat bersembunyinya Dan setelah tertawa melihat ketululan dari Hao Chen Sere pun sepontan merencanakan sesuatu Tetapi baru saja pilar Dewa Iblis tingkat 8 itu memikirkan hal ini Ia melihat pedang cahaya di tangan Hao Chen Dengan energi badas cahaya putih pun akhirnya terbang keluar Namun pada saat yang sama Baru saja pedang cahaya itu terbang keluar Sere pun sepontan terkejut terheran-heran Ini dikarenakan ia dapat melihat bahwa meskipun Hao Chen melihat ke arah pilar lain Dalam melesatkan serangan pedang teratai hujan birunya Serangan ujung cahaya pedang teratai hujan birunya itu Yang diarahkannya pun secara mengejutkan Tepat menuju ke arah TKP-nya Yang hal ini pun lantas menyebabkan ledakan duar Yang sangat dahsyat pun segera terdengar pasca serangan itu Dengan Sere segera terpental mundur cukup jauh Sebelum pada akhirnya tersungkur di tanah Dan setelah terpental mundur Akibat serangan bila pedang teratai hujan biru dari Hao Chen Sere segera menunjukkan kesuraman di wajahnya Namun baru saja kesuraman ini terpancah di raut wajah Sere Ia pun sepontan memunculkan raut amal di wajahnya Melihat Hao Chen dengan mudahnya membuat bonyok dirinya Yang hal ini pun lantas membuatnya tanpa basa-basi Segera memunculkan kemampuan terbadas pilar Dewa Iblis tingkat 8-nya Berupa domain putih yang segera menyelimuti sekujur tubuhnya Dan perlahan berubah menjadi benang-benang energi cahaya putih Yang langsung dilesatkannya ke arah Hao Chen Yang hal ini pun lantas menyebabkan Hao Chen Tampaknya tidak berkutik sedikit pun Menghadapi serangan badas pilar Dewa Iblis dari Sere Dengan pada akhirnya ia hanya bisa pasrah Terjerat benang-benang energi ini Tanpa bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun Dan melihat Hao Chen pada akhirnya terjerat Dengan serangan benang-benang energi cahaya putihnya Sere pun segera memunculkan kebrutalan di wajahnya Dengan bergegas melesat ke arah pemuda tampan itu Dengan tujuan menghabisinya Tetapi pada saat yang sama Sejengkel lagi Sere akan meluncurkan serangan menghabisi kepada Hao Chen Senior Goenji secara heroik menggagalkan rencana ini Dengan pada akhirnya memunculkan seluruh kekuatannya Untuk bergantian melawan Sere Namun secara membagongkan Kemampuan senior Goenji masih sangat easy di bawah Sere Dengan pada akhirnya ia secara mudah Disingkirkan pilar Dewa Iblis Melehoi itu Diikuti juga dengan kesuraman yang terjadi di benteng pemburu Iblis Dengan para prajurit semuanya tampak kalah saing Melawan para prajurit Iblis Termasuk Simasian DKK Tetapi pada saat yang sama Ketika kesuraman ini Menyelimuti benteng pemburu Iblis Peri elemen cahaya yang melihat ini pun tampak merasa prihatin Dengan sepontan ia menunjukkan jiwa barbarnya Dengan menghancurkan kurungan yang menjeratnya Sebelum pada akhirnya Ia pun berlari ke arah Hao Chen Dan segera mengalirkan banyak kekuatan cahaya emas Kedalam tubuhnya Yap, yap, yap Sampai disini saja Saya menyampaikan bocoran spoiler Tron of Cell episode 67 Yang berutang yang kamis ini Akhir kata saya ucapkan Bye-bye Terima kasih telah menonton!